Enak gak percaya kalian cari sendiri Ternyata emang dia Ternyata maling, teriak maling Bukan saya yang mencuri Kamu Buktinya sudah ada, kamu mau membantah apa lagi? Pak, kalau bapak baru buat seperti ini, apa pedanya dengan dia? Tolong, percayalah Walaupun saya miskin, tapi saya pun gak berisik Eh, simpen aja kata-kata kamu itu buat di kantor polisi Sekuriti Tunggu sebentar Lihat rekaman CCTV aja Untuk mengetahui kebenarannya Otak kamu bermasalah ya? Saksi sudah begitu banyak Kalau gak ada apa-apa, kenapa kamu panik? Nih, rekaman CCTV yang kamu minta Ini maksudnya apa ya? Kamu menghapus rekaman CCTV-nya? Eh? Kamu jangan ngomong jelek seperti itu Kamu kan juga orang pandai Masa kamu bikin marah atasanmu Hanya gara-gara seorang pengemis seperti itu? Tuhan udah pergi Tuhan udah pergi Hah? Kak, reaksimu begitu cepat ya? Lihat tuh Taryawan baru itu Mukanya sampai merah Karena marah Kenapa kamu datang lagi sih? Pak Manager, tadi pagi saya yang salah Saya datang untuk minta maaf Aku sudah tahu kalau kamu ini memang pintar Kita ini kalangan orang-orang level atas Ngapain bertengkar hanya gara-gara seorang pengemis? Bener Kata-kata Bapak bener Tapi Ada satu hal yang saya tidak mengerti Pak Tadi pagi Di kantor kita begitu banyak orang Waktu Pak Mike menaruh dompet itu Apa Bapak gak takut kelihatan orang? Kamu gak tahu ya? Kantor pusat Sangat percaya dengan kakak sepupu ku ini Selama kakak sepupu ku ini ada di perusahaan Siapa yang berani menentang dia sama hanya seorang pengemis? Apa kalian tidak merasa bersalah sedikit pun? Hahaha Hahaha Dia mau hidup atau mat? Apa umpungannya denganku? Di dunia ini Orang miskin dan lemah memang pantas Dan harus tahan ditindas Eh eh ada yang lah di grup kantor kita Ini bukannya GM kita Ada apa ini? Benarkah? Semua kata-kata kalian Sudah saya siangkan secara lang sekarang Semoga kalian masih bisa arogan Seperti sekarang ini Cepat matikan sekarang Dengan prinsip dan perilaku kalian seperti ini Pantas perusahaan ini bermasalah Kamu saya pecat Pecat? Kalian tidak punya wonang itu Hahaha Kamu ini mimpi ya? King Jangankan Supervisor rendahan seperti kamu Kalaupun CEO datang hari ini Saya akan tetap pecat kamu sekarang juga Wah Empat kali Pak Ar datang Ini King yang baru datang dari kantor pusat Dia berani menentang atasan Saya sarankan untuk segera memecat dia Jangan pernah dipakai lagi di perusahaan Berani sekali kamu bicara seperti itu ke Direktur King ya? Hah? Direktur King? Jadi dia Direktur baru itu? Saya melihat Orang yang harus mendapat ganjaran itu adalah kamu Jangan Direktur King Saya juga dipakta oleh orang ini Kamu? Mohon Mohon Tolong jangan pecat saya Direktur King Bukan hanya menutupi kesalahan masing-masing Tapi juga melakukan kejahatan perencana Kalau ada yang masih mau dikatakan lagi Kalian katakan saja Sama bapak-bapak security ini Pak Direktur Dengarkan dulu penjelasan saya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Maaf ya Pak Uangnya tidak bisa dikembalikan ke Bapak Tapi Perusahaan kami lagi kekurangan security Mulai besok Bapak mulai kerja Dan datang ke sini ya Pak Baik Pak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Terima kasih